Hai Youtube, saya Anton Inggulan dari Pizza Gadget, channel Tekno dari Lampung Barat. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bahas tentang si Amazfit Stratos. Sekedar info aja kalau sebenernya Amazfit itu sudah masuk resmi Indonesia dengan 4 lini smartwatchnya, yaitu si Amazfit Beep, Amazfit Pace, Amazfit Core, dan Amazfit Stratos. Untuk Amazfit Beep dan Pace sendiri, review-nya udah saya buat. Link videonya di kolom deskripsi, langsung di cek aja. Untuk Amazfit Core, review-nya bakal menyusul. Dan di video kali ini kita akan lebih fokus ke smartwatch dengan kasta tertinggi dengan bodi paling kuat dari Amazfit, yaitu si Amazfit Stratos. Basically, Amazfit Stratos adalah penyempuraan dari Amazfit Pace. Jadi, Amazfit Stratos punya semua fitur yang ada di Amazfit Pace. Seperti built-in GPS dan hard track sensor untuk data dan fitness tracker dan sleep monitor yang akurat. Ketahan baterai yang cukup bandar sekitar 5 hari hingga 7 hari, tergantung penggunaan. Punya fitur Pound Free Music dengan 4GB internal memory untuk menampung file-file musik. Serta punya fitur Push Notification untuk mengirim notifikasi ke smartwatch dan beberapa fitur lainnya. Nah, di luar dari persamaan tersebut, saya udah buat 5 kelebihan dari Amazfit Stratos yang tidak dimiliki oleh Amazfit Pace. Kelebihan pertama yang saya temui dari Amazfit Stratos ini dibandingkan dengan Amazfit Pace adalah transfer lagunya itu lebih mudah. Kalau Amazfit Pace harus dikoneksikan dulu ke PC baru bisa mengirimkan lagu, Amazfit Stratos mampu menerima file lagu yang dikirimkan langsung dari HP kita melalui konektivitas Wi-Fi. Hal ini lebih simpel dibandingkan mengirimkannya via PC, karena basically smartwatch ini bakalan lebih sering terkoneksi dengan HP dibandingkan dengan PC. Yang kedua adalah fitness trackernya itu lebih banyak. Amazfit Stratos punya pilihan mode fitness tracker yang lebih beragam dibandingkan dengan Amazfit Pace. Ada mode-mode tambahan seperti tenis, soccer, swimming, dan lain-lain. Saya sendiri belum menyembahin semuanya, tapi saya rasa semakin banyak pilihan tentunya semakin bagus buat kita. Kelebihan yang ketiga adalah Amazfit Stratos memiliki tombol-tombol yang lebih banyak. Amazfit Stratos memiliki 2 tombol ekstra yang berfungsi untuk menggantikan touchscreen di kondisi-kondisi tertentu. Jadi tombol-tombol tersebut bisa dijadikan sebagai alat navigasi utama saat kita sedang berenang atau sedang menggunakan sarung tangan. Karena dalam kondisi tersebut, akan sulit menavigasikan menunya melalui touchscreen. Dan dalam segi desain sendiri, ketiga tombol tersebut berfungsi untuk mempermanis desainnya sehingga Stratos terlihat seperti jam-jam normal. Alasan yang keempat adalah bodi Amazfit Stratos ini lebih baik. Dari keempat lini produk Amazfit, menurut saya Amazfit Stratos ini memiliki desain yang paling keren. Desainnya lebih profesional, lebih elegan, dan terasa seperti jam-jam normal dengan harga yang mahal. Dan yang saya suka juga adalah ukurannya itu besar, sehingga Amazfit Stratos ini terlihat gagah di pergelangan tangan saya yang lumayan gede. Dari segi material, Amazfit Stratos sendiri menggunakan material paling strong dibandingkan dengan smartwatch Amazfit lainnya. Back covernya bermaterial carbon fiber dan tombol-tombolnya bermaterial stainless steel jadi nggak gampang karatan. Di bagian atas menggunakan kaca 2.5D Gorilla Glass yang dikelilingi dengan frame ceramik. Layarnya pun lebih responsif dari Amazfit Pace sehingga navigasi antar menu pun makin memuaskan. Kelebihan yang kelima adalah Amazfit Stratos memiliki sertifikasi water resistance tertinggi dari line-up Amazfit. Karena sudah memiliki sertifikasi water resistance 5 bar 5 atmosfer atau 50 meter. Yang dapat diartikan, Amazfit Stratos masih dapat bertahan saat dicelupkan di air dengan tekanan 5 atmosfer. Sehingga ngebuat jam ini mampu diajak berenang di kolam renang atau di perairan dangkal. Dan karena jam ini mampu diajak berenang, hanya Amazfit Stratos yang punya fitness tracker dengan mode renang atau berenang di perairan lepas. Jadi kalau teman-teman kerjanya di air atau atlet renang, saya rasa Amazfit Stratos adalah smartwatch yang paling aman untuk dibeli. Nah, ngomong-ngomong soal beli sendiri nih, Amazfit Stratos sudah dijual dengan harga 2,399 juta rupiah. Dan menurut saya, Amazfit Stratos ini bakalan worth it banget buat teman-teman yang nyari desain elegan dan punya bodi paling kuat dibandingkan dengan smartwatch Amazfit lainnya. Tapi kalau misalkan nih, teman-teman punya budget yang agak mepet, teman-teman bisa langsung ambil aja si Amazfit Pace atau Amazfit Bip. Karena menurut saya, basically fungsinya itu mirip-mirip aja, cuma ada beberapa fitur yang agak dipangkas. Nah, kalau teman-teman penasaran nih tentang Amazfit Bip dan Amazfit Pace, saya udah buat video full reviewnya. Teman-teman bisa langsung cek aja link videonya di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan follow social media Pisa Gadget untuk membantu perkembangan channel kita ini ke depannya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.